Lucunya si babynya tuh juga mengerti kalau misalkan diajak kerja tuh gak pernah, aku gak pernah sampai muntah-muntah di tempat aku kerja, biasanya sebelum atau setelah gitu. Aktris cantik Jessica Mila bersyukur bahwa calon bayi dalam kandungannya tidak mengganggu dan pengertian setiap kali dirinya tengah berkegiatan maupun bekerja. Diketahui artis berusia 31 tahun ini sedang hamil 4 bulan, namun dia masih disibukan dengan beberapa pekerjaannya. Meski begitu, Mila sudah mulai pilih-pilih terkait tawaran pekerjaan yang datang lantaran ingin menjaga kehamilan anak pertamanya. Mila dan Yaakub baru-baru ini menggelar acara gender reveal untuk mengetahui jenis kelamin calon buah hati mereka, yang ternyata keduanya akan segera dikaruniai anak perempuan. Dan menariknya, calon bayi dalam kandungannya Mila seolah seperti mengerti keadaan ibunya sehingga tidak mengganggu aktivitasnya. Padahal, menurut Mila dirinya sempat mengalami mual hingga muntah yang parah di masa kehamilannya itu. Namun rupanya, itu terjadi sebelum ataupun setelah ia beraktivitas, sehingga Mila bersyukur calon anaknya itu bisa diajak bekerja. Mila juga cukup bijak ya, jadi dia sangat mendengarkan tubuhnya juga. Jadi ketika ada kerjaan atau apa, dia sangat bisa milih-milih sih. Dan sejauh ini sih aman. Ya, jadi aku sebenarnya pilih kerjaan yang gak terlalu capek atau gak terlalu makan waktu terlalu lama. Dan biasanya aku juga sebelum menerima pekerjaan, aku info kalau aku lagi hamil. Jadi aku gak bisa terlalu lama atau mungkin gak bisa terlalu banyak berdiri atau gak bisa ada yang lari-lari atau apa gitu. Dan ya selagi mereka ngerti, yaudah aku pasti terima aja gitu. Dan lucunya si babynya tuh juga mengerti kalau misalkan diajak kerja tuh gak pernah, aku gak pernah sampai muntah-muntah di tempat aku kerja. Biasanya sebelum atau setelah gitu. Pemirsa, lalu benarkah Jessica Mila tidak mengalami ngidam? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, tidak tahu? B, tidak benar, mungkin Mila ngidam tapi bukan hal yang aneh. C, mungkin karena dirinya mengalami mual dan muntah di awal kehamilannya. D, benar, Mila belum mengalami ngidam. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sementara itu, banyak yang menyarankan Jessica Mila untuk mengajak ngobrol calon buah hati di dalam kandungannya. Namun nyatanya, Mila tidak melakukan hal tersebut. Sehingga ia juga terkejut calon anak perempuannya itu justru pengertian karena tidak merasakan mual saat beraktifitas dan dapat bekerja dengan lancar. Kayak gitu loh, karena kan sebenarnya kan mual-mual bangetnya kan di first semester. Katanya awal-awal tuh dia belum bisa denger. Kalau sekarang kan katanya udah bisa kan gitu nah. Jadi aku nggak ngerti kalau harus diajong ngomong kayak gitu. Tapi kemarin sempat ada yang kasih tau aku sih, katanya sering-sering diajak ngomong. Maksudnya kalau misalkan mau apa, misalnya mau kerja ya tolong ini dulu, jangan gini-gini. Katanya biasanya dia ngerti gitu. Tapi kayaknya tanpa aku ngomong dia udah ngerti. Pengertian anak kebet. Jessica Mila dan Yaakob Hasibuan sudah tidak sabar menantikan kehadiran anak pertama mereka. Namun rupanya di masa kehamilan Mila dirinya tidak mengalami ngidam seperti kebanyakan ibu hamil lainnya. Mila mengaku dirinya belum mengidam. Karena yang ia rasakan malah napsu makannya yang terpengaruh akibat mengalami mual dan muntah. Bahkan terkadang ia harus memaksakan diri untuk makan karena ingin menjaga kesehatan dirinya dan juga calon bayinya. Gak ada yang gak tau mungkin belum. Biasanya aku juga gak tau sih. Biasanya ngidam tuh di usia kehamilan berapa bulan. Kalau sekarang sih belum karena aku masih belum terlalu napsu makan karena mual-mual itu. Jadi aku makan tuh lebih ke aku coba paksain aja. Aku makan selagi aku bisa makan. Dan coba untuk makan makanan yang bergizi karena kan katanya di usia awal-awal kehamilan apapun yang aku makan tuh sangat berpengaruhkan sama pertumbuhan bayinya gitu. Jadi ya itu aja sih. Cuman kalau ngidam yang aneh-aneh belum sih sejauh ini. Begitu kan belum aneh-aneh ya. Masih mudah lah untuk mendapatkan. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.